Shalom Bapak Ibu, Rekan-Rekan, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Bersyukur kalau kita saat ini akan menjelang pergantian tahun dari tahun 2021 menuju tahun 2022 Saya ingin men-sharingkan bagaimana dua tahun pandemi ini saya menjadi satu dari sekian banyak orang yang mengalaminya Saya awali dengan kata bersyukur bahwa saya melihat cara Tuhan boleh menolong saya Memberikan saya pengharapan ketika saya mengalami covid Saya salah satu dari sekian banyak orang yang masuk dalam kategori long covid Bagaimana paru-paru terseram cukup berat Dan saya mengalami sesak, mengalami dahak yang begitu luar biasa Karena saya juga mempunyai faktor keturunan yaitu bronkus atau flek Saya mengalami di saat gelombang kedua pada bulan Juni menuju ke bulan Juli Dan berjalan selama dua bulan Saat itu saya dan keluarga kecil saya yang sudah pindah ke Serpong Saya sungguh-sungguh tidak bisa melakukan apa-apa Dan tentu istri saya dengan anak-anak saya, dua anak Menjalani masa-masa awal ketika saya terpapar covid penuh dengan ketakutan Dan kekhawatiran bagaimana kami bisa minta pertolongan dari tetangga Kemudian keluarga Yang notabene mereka tinggalnya tidak terlalu dekat dengan kami Pada saat itu keluarga kami di Jogja juga sudah mengkhawatirkan kami Dan memang sudah merencanakan untuk datang merawat saya Yaitu ibu saya Sungguh Tuhan memakai mereka Dan tentu ketika masa-masa itu banyak rekan-rekan yang lain Baik rekan-rekan sekolah tempat kami melayani Dan juga rekan-rekan di GKJ Jembatan Besi Tempat kami juga melayani Sungguh kami sangat melihat sebuah tangan yang terulur Yaitu tangan Tuhan Melalui mereka-mereka ini Melalui rekan-rekan semua yang ada di sini Saya bersyukur kalau melalui perhatian dari setiap rekan-rekan Saya boleh mengalami sebuah kasih itu Saya terpikirkan hanya satu hal Ketika saya mengalami COVID ini Saya seperti terheran-heran Apakah saya layak Tuhan menerima bantuan Menerima kasih pertolongan Perubahan tangan dari setiap orang yang Tuhan mau pakai untuk menolong kami Tentu kami ketika kami ada di rumah Kami juga mendapatkan perhatian Dari rekan-rekan, dari tetangga, dari keluarga kami Di baik yang dekat maupun yang jauh Tapi sungguh ada sesuatu yang sangat spesial Ketika saya boleh bertemu dengan rekan-rekan jemaat di sini Saya baru tiga tahun kurang lebih bersama-sama dengan rekan-rekan Namun seakan rasa persaudaraan itu sangat terbangun ketika masa pandemi ini Dan ketika saya terpapar COVID-19 Saya boleh membuktikan betapa keluarga di dalam Allah Itu boleh saya alami di sini Terlepas frekuensi pertemuan saya dengan rekan-rekan Dengan rekan-rekan youth terutama Itu cukup intens Tapi saya boleh mengatakan bahwa kekeluargaan ini saya boleh alami di sini Sungguh bersyukur momentum pandemi dan momentum di mana saya terpapar COVID-19 Bahkan saya masuk dalam kategori long COVID-19 Itu momentum yang membuat saya boleh mengingat bahkan kebaikan Tuhan Mengalami sebuah kasih persaudaraan yang erat Tidak ada tendensi apapun Selain kerinduan Untuk berbagi dan untuk menyatakan kasih Tuhan Bahwa setiap kita semua sudah mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan Itu sesuatu yang sangat berharga Dan saya terkagum oleh karena campur tangan Tuhan Membukakan pengertian ini kepada saya Dan juga keluarga kecil saya Sekali lagi saya bersyukur Kalau pandemi ini dan COVID yang saya alami Membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi saya Dan juga Tuhan mengasihi setiap kita Di dalam komunitas kita bergereja Tapi biarlah kita tidak hanya membuktikan kasih Tuhan Di dalam kehidupan bergereja Namun bahwa kita boleh melakukan Di dalam setiap aspek kehidupan kita Dimanapun kita boleh ada Dan disanalah kasih Tuhan boleh leluasa dibagikan Dan nama Tuhan dipermuliakan Seperti tema malam hari ini Ingatlah kembali Kiranya pujian ini boleh membawa kita Untuk semakin memaknai Perjalanan hidup kita Di dalam tangan dan di dalam kedaulatan Tuhan Tak terasa Waktu cepat berganti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton